ada spek, opsional kayak kemarin kayak pengajuan Sepion lantai belakang ada beberapa sih kemarin yang dihasilnya oh sudah AC sih sama owner ya tapi nggak, tapi ada beberapa yang dihasilnya salah satunya Sepion Sepion, Sepion ini insya Allah pakai wiki yang ada lampunya wiki RS ya iya pokoknya debat di gajah makanya nah ini, ini yang saya suka dari Mas Joko itu cara penyampaian istilahnya itu kan nggak terlampau apa ya namanya ya nggak terlampau sistem banget jadi bahasa ini kan aku belum, kan kita bahasa bengkel aja betul, betul, saya lebih suka itu daripada kita pakai istilah-istilah yang teman-teman nggak paham ya Sepion wiki gajah RS tapi yang ada lampunya yang ada lampunya pinggir itu loh pakai Sepion gajah wiki gajah saya baru tahu nih iya tapi aku juga belum ngeluh ya maksudnya kan itu mau t'aplikasiin di unitnya Moro Dadi hmm, hmm datungnya dudukannya itu apakah di pilar, apakah di dalam pilar hmm, hmm kalau dia agak ke dalam pilar berarti kaca samping gitu aku harus ganti jadi yang pasti untuk informasi untuk bus Ailes hari ini material sudah dateng ya tidak dateng, tinggal kebut aja bro tinggal dikebut aja nah kalau untuk info yang tadi masalah yang opsional untuk Sepion sama apa lagi? Sepion terus lantai toilet belakang itu emang sudah ada yang kropos kropos ya betul itu saya kemarin harus diganti betul jadi biar kita juga tahu ya teman-teman juga bisa jelas informasinya apa aja nanti yang dirubah di bagian interior om nambal pelat itu berarti yang ini dong ini ya kan kropos kan ah kan biasanya kalau masih pakai cek itu kan tidak begitu kelihatan bro betul kalau saya sebelum di epoksi teman-teman sudah di cek tuh setelah epoksi cek lagi karena sudah ada warna yang lebih lebih kelihatan lah ini biasanya lebih nampak jadi yang kropos ini sudah sekaliannya di dikeprek di sekalian sekalian ya di Indonesia berpasip belum dapat bayangan untuk butuhnya dimana mudah-mudahan dipilar dipilar ya kalau dipilar aku aman nggak nambah tulang masanya tapi ini nggak ada upgrade ya di body ya nggak ada ini masih mempertahankan Moro Dady Moro Dady ya karena teman-teman banyak yang sepaham sih pengennya sih nggak usah di upgrade gitu saya suka kok bodinya betul kita masuk ke interior boleh nah kalau untuk partisi ini nggak diganti om Jok partisi belum ada yang buat mas apa kita pakai RGN aja partisi kalau partisi kalau gini bro saya berbagi pengalaman aku juga pernah naik bus dari mana-mana karose ya emang kalau meroda di itu pengaturan saya secara internet itu itu kuat ya kuat ya oh bunyi oh bunyi nggak bunyi dia oh berarti dia karena gini, dia tuh rigid kalau gini kalau di karosin lain lain dia itu kan dia udah ada kapa betul, betul dia berat besi dulu oh benar, benar, benar katanya gini aja ini fiber nih belum-belum ABS bedanya fiber sama ABS apa tuh kalau fiber itu teksturnya lebih kaku dan dia tuh lebih terbaik kalau ABS oh tipis berarti lebih bagus yang sebenarnya bagus dan nggaknya itu relatif relatif sih kalau aku ngomong kalau sering melihatnya YouTube-nya Sumatera kan jangan terkelok-kelok ada yang bagus dan nggak gitu bro betul ini kan ligit banget nih bro nggak ada bener-bener iya ya kuat ya, kokoh ya kokoh bener-bener ini teman-teman nih nah yang belakang yang tadi saya sampaikan ini bro oh, untuk toilet itu di posisi kiri atau di kanan posisi kiri bro nah kemarin keropok itu ini ya iya, ini kan aku kan langsung ganti nih bro saya cari sekali sampai keropoknya di mana nanti oh ini lantai nanti dirubah ya ganti ya ganti ganti, ganti part baru ganti part baru emm emm bal headnya di bal head itu apa sih bal head itu tempat duduk belakang tempat duduk belakang itu biasanya gitu ada lagi bahasanya bahasa bengkel itu kandang macan kandang macan kandang macan atau kandang macan ya iya lebih gampang di cangna tuh kandang macan kandang macan aku mau nyari kata-kata yang lebih takutnya Persetnya lain Kadang macan Tapi terkadang teman-teman Lebih suka penyampaian Seperti itu sih om Jadi gak terlampau Kadang orang kan Ngejelasin satu produk itu Atau produk knowledge Dengan bahasa sistem ya Kadang kaku gitu loh Iya sih Teman-teman gak ngerti jadinya Lagi-lagi ke arah gini sih Kalau aku sih Bukan mengedukasi Bahasanya itu kan Bahasa bengkel itu Kayaknya lebih gampang dicerna Betul Setiap owner itu Belum tentu Dia itu ngerti Benar Benar Saya usahanya itu dokter Betul Saya pengen punya bus Kan gak mungkin Saya ngerti dalam bus Betul Betul Dia kan hanya pemilik ya Betul Betul Nah ini Bagusnya Aku seneng Oh ini Plak besi ya Bukan Ini fiber Kalau ini fiber Tapi Pantingnya itu Pake Sebenarnya zaman dulu Modelnya ini namanya Kulijeruk Tekstur Kulijeruk Oh ya Jadi Ngecatnya itu dua kali Membuat tekstur kulijeruk ini Biasanya langsung spray Pasti harusnya halus kan Kalau ini ada kulijeruk Dia bisa dipoksiknya Atau bisa dicatnya Jadi kesimpulannya Untuk bagian interior Sekarang ini yang sudah fix diganti Itu toilet udah jelas dong Udah jelas Tapi posisi gak dirubah kan Gak dirubah Posisi kiri Posisi di kiri Ini aku lagi nunggu Datangnya Full fiber nya Toilet Di aplikasi Setting disini Yang aku kejar-kejar Akhirnya Mau eksterial dulu Atau interior Yang pasti Star Berarti hitungannya Mulai per hari ini Karena material baru Nyampe hari ini ya Nah untuk Jok sendiri Gimana om Jok Jok sampai sekarang Belum ada Belum ada kabar nih Belum ada kabar ya Tapi kalau ini Masih asli blue through Ya mudah-mudahan Di pertengah jalan Masih bisa Berubah ya Kulit Ini JB1 ya Ini JB1 Ini Pertama kok Bu Semua unit Terus pakai gini kok Ya ini JB Berarti ini Jatuhnya JB1 dong Klopernya kan Oke itu teman-teman Informasi dari om Jokowi Untuk bagian eksterior Ini kan interior Di bagian belakang Atau di bagian samping Kiri kanan Ada yang dirubah Atau mungkin tambah plat Cuman kemarin Oh pakai baut di tengah Nah ini karena apa Karena kuncinya udah mati Jadi kalau ngomong efisien Cepat itu Sebenarnya nanti Handle udah beres Kan handle udah satu set Sama kuncinya Nah kalau ini Ada paket yang banyak Kalau handle gak diganti Ya gak apa-apa Paling saya ganti Anak kuncinya Itu pun juga kalau ada Ininya gak usah diganti Paling ketika kita panting Warna silver aja Berarti ini baut Nanti berfungsi atau enggak? Enggak dong Enggak Ini udah Kita fungsin seperti Tapi awalnya memang Pas busnya masuk Seperti itu ya Ada baut Sekarang diganti pakai handle Ini kemarin Ini lumayan ekstrim Nih kelihatannya bro Kan gak kelihatan Kalau masih ada warna itu kan Gak kelihatan ketipu Sama warnanya Betul 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 Ini baru poxy kan Baru poxy Ini dikeprok Lagi sekali ya Betul Kalau atasnya lumayan bro Lumayan banyak ya Lumayan banyak Oke ini bagian samping Bagian belakang Ada perubahan gak di pintunya nih? Enggak ada Ini namanya pintu kan? Iya Pintu bagasi belakang Drill tetap Seperti itu ya Enggak dirubah ya Ini memang originalnya Atau memang Sudah dirubah? Original ya Tapi Sorry nih Untuk emblem Morodadinya sendiri Ini sudah dicopot Atau memang gak ada? Dari awal Oh awal gak ada Kalau M Itu Nempelnya Bindingan ini bro Logo mercy aja bro Logo mercy ya Bener ya Depan Tapi belakang kan Biasanya kan ada jet bus Atau apa Tapi kan Saya gak tau Inputnya seperti apa Nah kalau untuk Headline belakang Sama semua Kan yang depan ganti ya Ganti Belakang juga ganti Belakang informasinya Coba mas Coba cari-cariin Coba kita cari Oke 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 Jadi sudah sedikit jelas nih ya Teman-teman informasi dari Om Joko Kita sudah kupas tadi Mulai dari bagian interior Sampai ke eksterior Betul Jadi kalau teman-teman Kemarin lihat-lihat sedikit Kalau ngomong Ini agak-agak lama sih Saya aku ini ya Gak lama ya Maksudnya Kalau yang kemarin Datuk bubuk-buk Ya betul Tapi cara pengerjaan Juga gak ada yang di eklusifkan sih Tapi kan ini kan sedikit lamanya juga Kan kemarin Karena baru PO juga Gitu kan Baru PO juga Terus memang material baru nyampe ya Betul Gitu Ada lagi gak om Gas Ntar kita gas Oh iya gas dong Gas terus dong Kan biasanya gitu bro Biasanya itu kalau Pengalaman saya itu Mendekati puasa Terakhir itu 2 minggu sebelum lebaran SKS dong Dan semua itu Sistem kebut semalam Zaman kuliah Kan pariwisata lagi off semua itu Mas Oh iya rata-rata ya Iya sekarang Saya itu banyak banget kontak Mas Mas ada space kosong apa enggak Aduh Oh biasanya memang Kalau trennya itu Kalau mau Lebaran itu rame ya Rame rame Karena kebanyakan off Iya Pokoknya saya masukin Pengennya 2 minggu sebelum lebaran Udah jadi Banyak trip bro Benar-benar Kalau yang kuning kemana nih Om Jok Kuning lah kita umputin di belakang Lagi proses Cleaning saya Besok Aku udah nginformasi ke Dumai Dumai lagi kirim orang Untuk bawa bisnya ke sana ya Bawa bisnya ke sana Oke 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 Mau lihat kuning Tapi di belakang bro Sudah sih Sudah Nanti paling mau merilisnya aja Om Jokowi terima kasih banget ya Oke Waktunya di pagi hari ini Kemarin mau tak ganggu Enggak enak Lagi serah tema Teronton Oke Oke Salam semongko dong Oh iya semongko bro Siap Terima kasih Om Jok Om Mifta Halo Om J Oh siap Siap Apa kabar Sehat ya Apa ini Gemblong bro Oh ini gemblong Kalau saya gemblong Ya teman teman Itu informasi Dari Cakra Di pagi hari ini Untuk bus yang ALS X Bluestar Dan satu unit Yang baru masuk itu Scania K410 IB Kalebas ya Ini kita coba lihat Sebelum kita tutup videonya Kita lihat bagian Bagian bagasi ya Ini dia bagasi Udah tembus ya Teman teman Mungkin lebih Faham lah Yang udah tau ya Ini sepertinya Pintu Ini bisa buat masuk Kedalam ya Coba kita lihat Oh bukan Sorry Ini bagian Instalasi Kelistrikannya Ada disini Tapi waktu itu Saya pernah lihat Ada yang bisa masuk Dari Depannya Untuk istirahat Atau memang Aduh Oh iya tembus Nah Ini ketemu lagi Disini Gak apa-apa Kemarin kita ketemu Di atas Sekarang di Cakra Gimana kabar Kang Sehat Tetap semangat ya Menjelang Lebaran Oh iya Kadang ada orang yang Puasanya inget Lebarannya lupa Kalau lebaran itu Tanggal 23 24 April Berarti kita puasa Nanti di minggu Kedua Maret ya Begitu Jadi memang Trend untuk Body repair Atau karuseri itu Order itu Lumayan banyak Jika memang Menjelang Lebaran ya Teman teman ya Oke mungkin Itu dulu Informasi dari Pengadang Ufisial Dari jalur Repenya Cakra Terima kasih ya Buat teman teman semua Salam terbaik selalu Dari Pengadang Ufisial Untuk kalian Salam hormat Salam sehat Salam sukses selalu Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa